Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Para pemirsa dimanapun berada Para Mahasandri Mahad Al-Jami'ah U'in Sunan Gunung Jati Bandung Yang kami banggakan Puji dan syukur Senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah SWT Salawat serta salam Senantiasa tercurah terlimpah Kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah kita bisa berjumpa Pada kajian khusus Di bulan Ramadan Menjelang berbuka puasa Yang diadakan oleh Mahad Al-Jami'ah Wien Sunan Gunung Jati Bandung Melalui channel Youtube Mahad Al-Jami'ah Pembahasan pada saat ini Akan kita bahas secara singkat Mengenai bersyukur Atau merasa bersyukur kepada Allah Rasa syukur Tentu harus ada dalam jiwa kita sebagai manusia Karena semua manusia Akan merasa Bahagia Dan dikala itu juga Ada merasa sedih Karena salah satu hal yang diberikan oleh Oleh semua Makhluk Allah Yang bernama manusia Bergantinya Rasa sedih dan rasa bahagia Sehingga Rasulullah SAW Pernah bersabda Mengapresiasi Sikap seorang mu'min Kata Rasul Ajaban li amril mu'min Inna amrohu kullahu lahu khair Sungguh ta'jub Sungguh menakjubkan Bagi seorang mu'min Seluruh perkaranya Seluruh urusannya Menjadi kebaikan bagi orang mu'min itu Tidak diperoleh sikap ini Sifat ini Kepada siapapun Oleh siapapun Kecuali hanya oleh orang mu'min Apa itu? Jika orang mu'min ini ditimpa Rasa bahagia Rasa senang Bagaimana sikapnya? Syakaro Bersyukur kepada Allah Maka kondisinya Akan menjadi baik Andainya dia dalam keadaan bahagia Maka penuh syukur kepada Allah Merasa bahwa ini adalah pemberian Allah Maka kebahagiaannya menjadi kebaikan Menjadi amal soleh Dengan cara apa? Dengan cara bersabar Puasa mengajarkan rasa syukur dan bersabar Kita akan merasa bersyukur kepada Allah Dengan dilatih dengan kesabaran ini Karena puasa mengajarkan bagaimana kita memposisikan ada di posisi orang lain Kita tidak makan dengan berpuasa itu Hanya dari adat subuh sampai maghrib Bagaimana kita merasakan laparnya Menahan haus dan sebagainya lah ya Kita rasakan hal itu Coba kita pikirkan Bagaimana ada orang-orang yang tidak makan sehari semalam Mungkin aja karena ketidakmampuan secara ekonomi Mereka tidak makan dua hari dua malam Nah kita memposisikan seperti orang yang merasakan demikian itu Dengan cara berpuasa Maka puasa ini sangat efektif untuk melatih diri kita Untuk bersyukur kepada Allah Tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Sehingga ada ungkapan yang sangat menarik Agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Dalam kondisi apapun Ibtasim indama tajlis ma'a'ilatika Tersenyum bahagialah ketika kamu duduk bersama keluargamu Pahunaka man yatamanna a'ilah Karena disana ada beberapa orang yang menginginkan sebuah keluarga Ibtasim indama tadhab ila amalik falkathir ma'zala yabhas an wazifatih Tersenyumlah tersenyum bahagia ketika kamu berangkat ke tempat kerja Betapa banyak orang yang masih mencari pekerjaan Kemudian Dengan harga yang sangat fantastis mahal Kadang-kadang kita merasa bahwa hidup ini tidak begitu berarti Padahal ketika sehat ini Wah luar biasa Bahkan ada ungkapan apa katanya As-sihatu tajun Ala ru'usil as-sihat La iya roha idlal mardo Sehat itu merupakan mahkota Di atas kepala orang-orang yang sehat Tidak bisa dilihat mahkota itu Kecuali oleh orang yang sakit Maka ketika dalam keadaan sehat Mungkin boleh jadi kita kekurangan secara harta Secara ekonomi sempit Tapi ke dalam keadaan sehat Itu sebetulnya kekayaan kita Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Kemudian Ibtasim li'annakahayyun tarzuk Fal'amwat yatamannawnal hayat liya'malu salihat Tersenyum bahagialah kamu Karena saat ini Kamu dalam keadaan hidup Dan Allah memberikan rizki kepada kamu Betapa banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia Mereka berangan-angan sekali Untuk bangkit kembali Untuk beramal soleh Maka tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Ibtasim li'annalaka rabbun tad'u'hu Wata'buduh Faghairuka yasjudulil bakar Tersenyumlah Kamu Karena kamu memiliki Tuhan Yang kamu berdoa dan bersandar kepadanya Kamu beribadah kepadanya Karena banyak sekali Orang disana menjadikan seekor sapi Untuk menjadi bahan sembahannya Kemudian Ibtasim yang terakhir Sangat luar biasa ini Ibtasim li'annaka anta Tersenyumlah Karena kamu saat ini menjadi diri kamu itu Wahua Antawagairuka Mereka menginginkan posisi anda Yatamanna antakuna anta Banyak sekali Di antara manusia itu Menginginkan sekali Posisi kita saat ini Kita mungkin mengeluhkan posisi kita Saat ini jadi mahasiswa Sibuk sekali Justru ada disana Karena mereka se-stres Karena tidak diterima jadi mahasiswa Kita bersyukur kepada Allah Posisi kita saat ini Jadi musyrib Jadi musyrifah Betapa banyak orang justru Iri dengan posisi kita saat ini Saya harus bersyukur Bisa keren jadi oin Apapun Capek lelah dan sebagainya Betapa banyak orang yang ingin Berposisi seperti kita pada saat ini Artinya tidak ada alasan kita Untuk tidak bersyukur kepada Allah Bagaimanapun kita Karena orang mu'min itu Sifatnya adalah bersyukur Saat dia bahagia Dan itu menjadi ladang Amal kebaikannya Bersabar ketika dia dalam keadaan sedih Atau dalam keadaan sempit Dan itu menjadi amal kebaikannya Dengan kesabarannya Itu saja yang bisa disampaikan Pada pertemuan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Hadanallahu wa'iyyakum ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh